Marilah kita simak bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri Kepada yang terhormat, Kiai Haji Mustafa Bisri dihaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadaratil afadil, saadatil masyaykh wal asadidah ala iza di maizukum Jamakiswa, acara selanjutnya ini adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Romo Kiai Haji Mustafa Bisri Nah berikut ini mari kita simak bersama Hadirin hadirat ibu-ibu bapak-bapak teristimewa keluarga besar rumah sakit Islam Shakinah Mojokerto yang berbahagia Pertama-tama perkenankan saya memanjatkan budi syukur kehadirat Allah SWT Yang telah mentakdirkan saya pada malam hari ini bisa soan dalam rangka ulang tahun rumah sakit Shakinah yang ke-26 Tidak lain mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapat ridha dari Allah SWT Barokah dan manfaat fit dini wa dunia wa al-akhirah Saya pikir-pikir orang Islam itu sewenangannya pengajiannya tidak karu-karuan Itu kalau Robiul awal itu saya muludan itu ngaji dalam rangka muludan itu sampai tanggal 57 masih ada Bulan rejep-rejepan Bulan sakban, sakbanan, khataman, pesantren-pesantren itu sampai Ramadan Ini Ramadan pengajian lagi mau iduh hasanah lagi, tausiyah lagi, nuzulul Qur'an Sampai sawal Sawal pengajian lagi ngantek seloh Dalam rangka halal bihalal Habis itu pengajian lagi mau iduh hasanah lagi Tausiyah lagi dalam rangka syukuran haji Gue senenghani pengajian Orang Islam khususnya orang NO itu Sebenenghani pengajian Sampai saya pernah itu diundang Pengajian itu dalam rangka mengganti nama istri Hati-hati Orang-orang buju ini rewel terus Sewan kiai Kiai ini buju saya rewel yang bertengkaruan Sabendina saya kaya sakya utah kok tersih ngomyang mawanan Hati-hati Kiai ini Sampai jenengi bujemur sampai Madona Ini apa makanya Mereka jenengi Madona Ganti nama apa Ini mengganti nama pengajian Saya ingin menghentikan itu Karena tak pikir-pikir Ini pengganti nama pengajian Pengajian begitu intensifnya pengajian Sampai tidak ada hari tanpa pengajian Tapi dikai pengajian Sampai dikai pengajian Termasuk baiknya Islamnya Seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya Ini yang salah siapa Apa yang memberi mau idah Kiai ini ustadz Apa materi mau idahnya Apa yang dimau idahi Apa zamannya Wafes dan jawab Zaman yang paling tidak bertanggung jawab Soalnya Bisa ngermuni zamannya Benar kabar Tapi saya pribadi itu Punya pendapat sendiri Sampai punya pendapat lain juga Gak apa-apa Negara demokrasi Menurut pendapat saya ini Yang salah Yang memberi mau idah Saya ingin tahu Yang ada yang ahli mau idah hasanah Menurut pendapat saya itu yang memberi tausia Sebab memberi tausia Kiai Kiai ulama Akhir-akhir ini disebut ustadz Itu sebetulnya akan menyampaikan Apa yang datang dari Allah Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul mendapatkan ayat dari Allah Kanjeng Rasul mengatakan Balihu ani walau ayah Lalu yang menyampaikan disebut Mubalai Balihu ani Walau itu kalau ngaji Walau itu Kadang-kadang Dimaknani Saayat itu Sampai Sampai Saayat itu Ngantek Matek Saayat itu Jadi punya saayat Bulan Balani Jadi mestinya Karena melanjutkan Apa yang Dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Metode dan caranya Mestinya Ya kudu Kayak kanjeng Rasul Sallallahu alaihi Wassalam Kanjeng Rasul Sallallahu alaihi wasallam Itu kalau mengajak orang Kalau mendidik orang Kalau memau'idhoi orang Kalau mentausiai orang Itu Diawali Dengan melakukan Tausia itu sendiri Mau'idhoh itu sendiri Isi ayat itu sendiri Pada pribadi beliau Rasulullah lah Orang pertama Yang melaksanakan Apa yang dikandung oleh Al-Quran Al-Karim Makanya Siti Aisyah Benar Ketika ditanya Pribadinya Rasulullah itu Seperti apa Siti Aisyah Balik bertanya Anda kok bertanya Tentang pribadi Rasulullah Apa anda tidak pernah Baca Al-Quran Kanjeng Rasul itu Ya Al-Quran Berjalan Ada dawuh Solatlah Akimissolata Lidhikri Orang pertama yang Solat adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sumuh Puasalah Orang pertama yang Puasa adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hajilah Orang pertama yang Haji adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Baiklah dengan Tetangga Orang yang Pertama kali Baik dengan tetangga Adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersaudahlah Dengan baik Dengan Saudara Rasulullah Yang pertama kali Ketika Kanjeng Rasul Sudah melaksanakan Solat Baru mengajak Orang Solat Solu Kamar Aitumuni Usalli Salatlah kalian Seperti aku Solat ini Kalau saya Sekarang Mengajak Sampian Solat Lalu saya Sendiri Belum Solat Saya akan Kesulitan Mengajak Sampian Salatlah Kalian Seperti Seperti Saya sendiri Belum Solat Seperti Kiai Muslihan Jauh Sekali Di Mojokerto Saya Ngajaknya Di Rembang Lalu Menunjuk Orang Mojokerto Salatlah Seperti Tapi Kalau saya Sendiri Solat Salatlah Kayak Orang Akan Mudah Menerima Dari Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Karena Diajak Dan Diberi Contoh Bagaimana Solat Itu Kalau Kalian Haji Ambillah Cara Haji Kujuh Ini Kanjir Nabi Menyuruh Orang Supaya Memuliakan Istrinya Rasulullah Menyontohkan Bagaimana Memuliakan Istri Sehingga Orang Dengan Mak Terp Terp Gitu Haji Anjir Nabi Menganjurkan Yang Tua Menghormati Menyayangi Yang Muda Yang Muda Menghormati Yang Tua Anda Bisa Lihat Sejarah Siratul Rasulullah Bagaimana Rasulullah Menghormati Orang Tua Bagaimana Ketika Rasulullah Menerima Ayahnya Sekabat Abu Bakar Pakaiannya Kanjir Nabi Digela Untuk Tempat Duduk Menghormati Orang Tua Bahkan Beliau Sajak Menegur Sekabat Abu Bakar Sampai Nanti Gimana Orang Sepuk Sampai Naret Naret Kesini Menurut Saya Yang Soan Saja Kanjir Rasul Menyuruh Orang Tua Menyayangi Anak Muda Kita Bisa Melihat Sejarah Hidupnya Rasulullah Kayak Apa Kanjir Nabi Menyayangi Anak Anak Muda Seperti Abdullah Bin Abbas Abdullah Bin Umar Abdullah Bin Amr Dan Seterusnya Ini Semua Yang Diperintahkan Rasulullah Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Sementara Yang Ingin Melanjutkan Mubalik Mubalik Yang Akan Melanjutkan Ini Tidak Semuanya Saya Mengatakan Tidak Semuanya Jadi Adalah Satu Dua Tidak Semua Seperti Rasulullah Sallallahu Asyad Metodenya Ada Mubalik Kiai Ustad Yang Menganjurkan Lomong Wah Dalilnya Masya Allah Hadisnya Sahih Ruhul Bukhari Bah Muslim Ayatnya Certo Suratnya Certo Saudara Saudara Sekalian Mungsing Lomong Dikasai Gustiala Disenengi Weng Senengi Gustiala Cedak Kalau Suargo Weng Buah Akhil Gak Disenengi Gustiala Cedak Kalau Nerokok Dia Sendiri Muaditis Tengah Mati Ngomong Dimana Mana Ini Pada Sama Sekarang Kita Perlu Menjaga Kerukunan Kita Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Tuntuh Tapi Dia Sendiri Provokator Cuka Berkerai Dengan Orang Jadi Ini Gak Cocok Kalau Dia Ngajak Ngulon Dia Sendiri Tenguk Tenguk Ini Sudah Lumayan Ini Enggak Dia Ngajak Ngulon Dia Ngetan Yang Dijak Ini Bingung Itu Katanya Ngulon Itu Bagus Kok Ngetan Orang Disuruh Menghargai Hukum Dia Menginjak Hukum Jadi Orang Malah Bingung Dan Dilarah Kesannya Allah Itu Yang Mengajak Dengan Metodenya Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Justru Pak Harto Masih Ingat Pak Harto Tuh Enak Zaman Kuto Dilarah Yang Mengikuti Yang Ngajak Mengikuti Cara Dan Metode Rasulullah Itu Pak Harto Pak Harto Ngajak Kita Kaya Itu Dicontohi Oleh Beliau Orang Indonesia Terb Berajah Seperti Sokhabat Ketika Menterima Nasihat Kanjeng Rasulullah Seperti Sokhabat Ketika Diajak Rasulullah Salat Seperti Aku Terb Gitu Saja Oh Ngun Kui Salat Kui Lagi Yang Ngun Indonesia Dijak Sugih Kalau Pak Harto Tidak Ada Sampai Sekarang Tidak Ada Orang Indonesia Tidak Senang Duit Tidak Ada Tidak 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 Mandikan Metodenya Kanjeng Nabi Tidak Jika Tidak 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 yang bisa menggantikan duit santri ini telulikorewu yang maksudnya kan santrinya berapa ini telulikorewu di seluruh Indonesia kenapa orang-orang kaya mobilnya sudah 12 masih nyopet duit rakyat ini mandi, metode ini kanjengraus sampai orang-orang yang mempunyai nalar sehat orang printer printer erakahluan profesor, dokter kan iso ilang akal melihat duit itu kan kan kok profesor, dokter iso ilang akal mudin, tau mudin gak? mudin itu akronim dari imamuddin pemimpin agama di desa namanya mudin dari imamuddin itu saja di bawah sadarnya ini suweneng duit bahasa pak walinya materialistis materialistis di bawah sadarnya materialistis kalau diundang orang kaya tahlilnya seribu kali kalau diundang orang nara terus langsung dungur saya kebana ati nafi dunia sana Allah mau balik sampai 60 opi tipis besok undang lagi gak mau datang dia ketika ada bawa kongnya truk muni pilih enak zamanku tau kafe mengiyakan iya mbak semua mengiyakan diposting di facebook di twitter gambarnya di gedekno top terus mbak saya bilang betul enak zaman jenengan sekarang ini orang yang punya duit itulah yang paling terhormat bukan orang yang zuhud itu zaman kuno pekek itu abad keberapa itu tidak payu maka ketika kiai hussein kiai hussein muhammad cirebon itu pemilik pesanten arjwinang menulis buku buku tentang zuhud saya ledek di depan umum zaman begini bikin buku zuhud gak payu orang lagi seneng-senengnya duit kampanye zuhud orang lupa semua termasuk dari kalangan pesantin kiai hussein lupa semua tentang makolah kubut dunia rok sukuli khoti atin sudah lupa gak pernah dibaca bahwa seneng duit seneng materi itu adalah sumber dari segala kesalahan sumber maksudnya kiai hussein orang Indonesia diajak zuhud semua untuk memperbaiki keadaan saya bilang gak payu yang rotok mendingan sajalah ajak dulu orang Indonesia ini untuk hidup sederhana itu saja kalau itu berhasil ngajak zuhud silahkan kalau sederhana saja tidak bisa bagaimana mau ngajak orang zuhud saya itu dimana-mana mau ngejajah hidup ini kancing nabi gak ada yang mau pada di keidup ini kiai selengirah di ngamal ini orang itu mau kiai orang itu mau wali kancing nabi entah kalau disini ini kalau di jajah mau ngamalkan apa enggak ini kancing nabi itu dungu Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin ini sampean baca jangan banyak-banyak habis habis membayang baca sekali saja kalau kebanyakan nanti kemanden payah Allahumma ahini miskinan ya Allah berilah aku penghidupan miskin wa amitni dan matikan aku dalam keadaan miskin wahsurni fi zumratil masakin dan kumpulkan aku golongan orang-orang miskin dibaca sekali saja habis jangan banyak-banyak kemanden nanti kira-kira ada yang berani ngakoni itu ngamalkan memang kita tidak dalam posisi kancing rasul sallallahu alaihi wassalam kancing rasul itu bisa memilih miskin karena beliau dalam posisi yang bisa memilih karena rasul Allah pernah kaya sekali dan pernah miskin sekali kancing rasul sallallahu alaihi wassalam kuat ketika kaya ketika miskin kuat karena sama-sama kuatnya beliau dalam posisi bisa memilih saya milih miskin saja kita tidak dalam posisi itu kita kaya tidak kuat melarat terpaksa kita mengikuti cara hidupnya rasul Allah saja sudah tidak terbayangkan oleh pikiran kita anjing rasul itu cara hidupnya tak belum tidak ada orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sampai punya pikiran hidup teplung tidak ada teplung itu seperti burung itu hari ini akan saya cari hari ini besok entah besok cari lagi untuk besok kita kalau tidak tujuh turunan tidak puas sekarang sampai lihat podo wong Indonesia tukaran tukaran sampai selidiki itu ini kemelut dimana mana itu kenapa ada apa namanya itu di Jawa Tengah disini saya kira tidak ada itu ada kepala daerah itu mulai secara Indonesia bisa jadi kepala daerah aduh iya tukang tambal ban bisa jadi anggota di BRD jadi sampai sekarang tidak usah sekolah dua-dua itu apa asal punya uang banyak sampai bisa jadi apapun di Indonesia ini makanya ketika saya meledak ke Husin lalu sampai saya saya akan ngajak orang untuk hidup sederhana saja dulu bisa enggak kira-kira diajak hidup sederhana dan sederhana itu memang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. sederhana itu tidak berlebih-lebihan makan tidak berlebih-lebihan minum tidak berlebih-lebihan senang tidak berlebih-lebihan benci tidak berlebih-lebihan sampai pun ibadah tidak berlebih-lebihan ibadah berlebih-lebihan itu bagaimana kuasa mahrib tidak buko tidak buko nanti sekalian sahur saja itu berlebih-lebihan ibadah ibadah yang sederhana mahrib buko hampir subuh sahur membayang dulu itu ada perempuan yang hobinya sholat kalau tidak salah namanya Zainab saking hobinya sholat senangnya sholat itu sholat tiang di sana dikasih tali dikasih tali dikasih tali maksudnya untuk pegangan kalau masih suka sholat tapi sudah ngantuk atau sudah capek dia pegang jadi sembahyang sampai minggu itu tapi tutup sholat karena senang sholat ini ceklannya konangan kancing nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam tidak dipuji tapi dimarahi kamu ini ngapain ngapain kamu begini Tuhan itu tidak kenal bosan kamu yang kenal Tuhan tidak kenal capek kamu bisa capek biasa-biasa sajalah dulu ada orang yang nepuk dada tiga orang nepuk dada saya kesini ini ke medinah ini ingin membandingkan saya dengan Rasulullah kayak saya ini selamanya tidak pernah tidak puasa puasa terlalu harus yang tidak pernah tidak puasa yang satunya saya juga begitu saya ingin bandingkan dengan Rasulullah saya kalau malam tidak pernah tidur saya sholat terus kalau malam orang yang ketiga saya juga saya ini selama hidup tidak pernah menyentuh perempuannya suara ini tiga orang ini kedengaran Rasulullah salallahu alaihi wassalam besoknya di masjid Nabawi ditemui tiga orang itu kalian yang mengatakan ini 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 ya rancing Rasul wa'ayimullah ketahui kalau takwa takwaan saya lebih takwa dari kalian saya paling takwa kalau saya utusannya Allah tidak bisa kamu mengalahkan aku takwa tapi aku kalau malam kadang-kadang sholat kalau ngantuk aku tidur siang kadang-kadang aku puasa kalau tidak ada sarapan saya posok ada sarapan saya tidak bosok saya tidak hanya menyentuh perempuan saya kawin dengan perempuan yang tidak senang dengan lakuku ini yang seperti manusia biasa ini tidak termasuk golonganku sederhana itu ya sudah lah selumrahnya manusia saja manusia zaman biaya Nabi manusia sekarang ini sederhana itu itu zamannya Mbak Hyat Khalimi sudah habis itu orang ngedek rumah rumah sakit kok nganggut jumputan itu luar biasa ini tidak bisa kalau tidak punya kenalan jabat tinggi itu perempuan saja tanda tangannya pak wali kota baru mandi itu jumputan membantu gudung keluar tadi itu jumputan jumputan sampai bertonton itu bagaimana cara cara hidup sederhana dengan apa namanya prosedur itu saya bayangkan terus ibu-ibu muslimat dan jikui jumputan itu di rumah-rumah itu itu yang jumputi yang punya kaleng jumputan yang punya tenong jumputan yang ambili jumputan jumputan itu yang ada semua untuk ganjaran kabel setelah jadi begini mereka dapat jariah semua jadi tidak perlu kita kok tertarik kepengen wah itu aku buat 3 bagian kabarnya kok melihatan nonton-tonton ini tidak usah ini yang perlu kita teladani ada kehidupan sederhana orang desa itu luar biasa pengamalannya terhadap ajaran Rasulullah paling depan ajaran Rasulullah untuk mandiri orang desa paling mandiri ajaran gotong royong ta'awun alal birri wa taqwa orang desa paling ta'awun ajaran Rasulullah menghormati tamu orang desa paling menghormati tamu sampai yang datang ke desa belum ditanya dari mana sudah disuguh orang disusak pernah ditok nuk apa gedang kluduk ditok nuk kormat tamu tujuannya baru tanya konji dengarin orang mau tilek keselamatan mu apa lagi cari semuanya kalau ini kancing rasul ini orang desa ini orang kota sampai bercermin dari rasulullah sallallahu alaihi sallallahu maka orang desa itu haul tapi orang desa ini penyakitnya itu minder apa cilek atau tidak punya orang kota tidak seperti yang hebat sama dengan orang Indonesia lihat orang Eropa Amerika itu kayak orang desa orang kota wah kepingin niru niru sak karep karep ini orang nyawa ngawak barang orang koboy teksas nganggu katok ngaplet tidak meluk ngaplet padahal awak cowok kayak beating orang cewek Perancis nganggu rock sepan tidak meluk meluk orang nyawa ngawak saya di semuanya kelas berat nganggu sepan kayak lepet kakek ketan sampai ketika Pak Harto itu memimpin mau membangun ekonomi Indonesia itu yang melihat sana tanpa melihat diri sendiri sudah benar mau buka warung terus ngeluk warung yang maju itu sudah benar warung yang laris mau buka warung deluk warung yang bobor yang gak bahayu itu sudah benar ketika Pak Harto mau bangun Indonesia ini yang dideluk Amerika Eropa itu sudah benar cuma tidak nyawa ngawak edin saya kira itu Wallahu yafiquna ilam khairul islam wal muslimin wa khairul indonesia wa indonesiin wa khairul Nahdlatul ulama wa nahdzin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh